Saya sudah dapet perintah untuk membuat laporan di Krimsus ini. Dia dapet dari mana itu? Coba dia buktikan. Ya nanti aja bicara sama polisi di Krimsus. Ya main-main dia. Sekarang Krisna Mukti sudah di... Interpol. Interpol, udah gitu di... Apa namanya tuh... Untuk urusan luar negeri itu apa? Iya. Nah. Jadi dia udah bintang dua lagi. Dulu kombes, ya kan? Ini cari urusan nih, Otto. Nah jadi otopsi itu dilakukan sesuai dengan aturan. Menurut Pak Musyafak, kita akan ambil dulu sampel yang dia... Apa namanya? Dalam dulu. Diambil sampel-sampel. Yang paling besar adalah di pencernaan. Itu sudah korosi berat, dikasih lihat saya. Terus ada kain putih, ditaruh di meja gitu. Dia bilang, nih et. Saya sih curiga, racunnya si Anida tapi jangan diputuskan dulu. Karena harus ke lab krim. Nah dikasih lihat begitu, ditempelin. Merah warnanya Pak. Waduh, saya bilang. Yaudah dah, kita tapi diem dulu, tunggu keputusan. Baru paginya tuh, saat mirnah kita... Dalam perjalanan saya di Bogor ke Gunung Gadung, kuburan keluarga, dikasih tahu sama wakil-wakil anak-anak buah lah di unit 1 yang dipimpin oleh Hendro Sukmono namanya. Itu dia ngomong, anak lu diracun. Si Anida loh, katanya dia mau bunuh benar tuh gitu. Itu ya satu hal. Nah ini waktu juga nih Pak Kani. Satu lagi, kenapa Pak Sambo dibawa-bawa? Saya nih paling tahu siapa Sambo, siapa Krishna Mukti, siapa si Hendro Sukmono. Jadi yang ngurus ini tuh, unit 1, headnya itu kompol Hendro Sukmono. Itu waktu sekarang sudah di dan reskrip di Surabaya. Pangkatnya itu AKBP. Itu dia yang nanganin. Mentornya Pak Krishna. Jadi saya tahu persis. Saya kan yang tahu, waktu di otopsi saya nyamperin. Saya bilang jadi acak-acak ya anak saya. Gitu. Jadi ini enggak, ini yang perlu. Ini anak sehat. Ini otopsi atau pengambilan sampel waktu itu? Otopsi, tapi yang diperlukan saja gitu loh. Ini benar-benar nih anak minum si Anida apa enggak? Kan begitu. Jadi diambil lambung, diambil apa gak tahu saya. Yang penting untuk si Anida. Membuktikan di dalamnya ada si Anida. That's it. Anak ini mati karena si Anida. Baik. Tapi tadi juga sepertinya begitu kuasa hukum meminta supaya dilakukan pengecekan darah dan juga jantung. Jika nanti memang mereka meminta seperti itu, apakah om bersedia begitu untuk jasad Mirna? Begitu akan di... Nah, langkain mayat saya dulu. Waktu itu darah semua muntahan udah dikasihin. Jadi darah juga sebenarnya sudah dimiliki di dalamnya sakit ya? Udah. Saya ngambilnya, saya sini lihat kok. Di mana tuh? Darmais. Dari sini. Diambil. Ambil berapa cc gitu. Si Anida udah pasti. Saya bawa ke Jerman, saya bawa ke Singapura. Abang saya kan di Jerman. Masih. Saya suruh dia cek, waduh ada si Anidanya. Ini aja anak lu matinya normal nggak? Enggak. Udah, petinya udah ditutup gimana? Saya mau kasih lihat tuh bibirnya hitam. Ya. Foto juga sekitar udah panik waktu itu lupa, ngasih lihat dia tuh, lihat tuh gitu. Tapi orang saya ambil kebetulan, nggak tahu jadi dia ngambil di HP-nya dia, saya minta. Ya. Yang kemarin saya tunjukin. Itu. Oke. Jadi setelah itu nih, ini runutnya nih. Mungkin lama kita bikin tajam ya. Ya. Nah setelah itu baru ketahuan itu bahwa memang si Jessica yang racun. Udah anggapan saya begitu aja, udah nggak ada orang lain. Saya ngeliat kok di TV, CCTV itu. Sendirian nungguin, nungguin mana yuk. Nggak ada orang lain, temannya atau siapa gitu. Nyolek ya. Nggak ada, dia sendirian kayak orang bingung. Ayo lu repot sendirian. Nah, itu yang orang dokter dari mana itu, Jerman itu apa, atau poteker bener itu dicerupin ke sedotan dulu. Kasarnya begitu. Makanya kemudian, itu malam juga patut saya bilang, lu nggak bisa tunggu lebih lama. Angkat mayatnya langsung ke keramat jati. Begitu dia tengkes. Nah, dari keluarga tadi tidak menginginkan. Ya, belum selesai. Dibawa ke keramat jati, jam setengah 12 tuh, eh, jam 11 ya. Hari yang sama, masih hari yang sama. Iya, pakai sirina karena udah malam tuh kan sepi jalanan. Sebentar sampai, sampai jam 3 saya ngopi tuh di pinggirin, itu tempatnya, apa, otopsi situ tuh. Di apa, rumah otopsi itu. Ada dokternya tiga, saya tahu. Pak Musyafak, pimpinannya. Kita nunggu sama Pak Krishna depan. Saya udah masuk, sampai dibuka petinya segala, saya lihat masih oke. Saya bilang, dok, jangan dibelah-belah segala ya. Waduh, ini otopsi berat nih, yang perlu aja. Enggak, kata Pak Dokkes bilang. Kita ngeliat Mirna ini sehat, nggak ada apa-apa. Ya. Tadi kan kamu udah cerita segini-gini ya. Coba nanti kita lihat itu CCTV-nya seperti itu. Nah, tapi ini kita mau ambil yang penting aja. Bahwa memang minum kopi mati. Apa ada apanya gitu. Udah, begitu udah hampir jam tiga tuh. Makanya mereka lama tuh, hampir tiga jam. Dua jam, tiga jam. Wah, Ed, dia bilang, anak lu nih lambungnya hancur. Dia bilang, korosi. Kodapa di kopek-kopek begitu, belah-belah, betul berdarah hitam. Aduh, saya bilang, gila, kenapa? Racun. Cuman dia nggak ngomong racun apa ya. Nanti deh dulu, biar ke Pak Dokkesan yang jelasin. Kebenaran itu tidak bisa disangkal. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa dikutak-katik. Tidak bisa diatur. Saya mulai lihat film Hitler. Kan saya lama di Jerman. Saya lihat, apakah betul? Iya. Jadi matinya persis kayak Mirna begitu. Jadi kalau dia udah mau ditembak atau ditangkep oleh si Nazi. Itu dia telan aja tuh kapsul. Cetet. Langsung dalam ngomong detik. Kondisinya sama ya? Ya, kondisi sama. Dia keluar air liur gitu, bubusa gitu. Meninggal. Oke. Jadi kalau Oto mau cari-cari bukti yang lama-lama, itu percuma. Oke. Tapi, Pak Darman, maaf saya potong. Setelah vonis pada tanggal 27 Oktober 2016 yang lalu. Ini sempat, pihak yang terlibat dalam kasus ini sempat adem begitu. Namun setelah permohonan banding ditolak kemarin. Itu sekarang sudah mulai menyeruak lagi. Dan salah satu yang keluar lagi adalah statement bahwa tidak adanya otopsi. Yang kembali beberapa pihak menilai bahwa ini menjadi cacat dalam vonis yang diberikan kepada Jessica. Bagaimana tanggapan Anda? Itulah arogannya seorang PH-nya Jessica. Otopsi itu dilakukan kan bekali-kali kita jelaskan. Saya ini kan saksi yang melihat di TKP waktu otopsi. Saya masuk ke ruangan otopsi. Apa itu bukan otopsi namanya? Itu kan di keramat jati itu kan semua orang kalau ada apa-apa meninggal kan diotopsi di situ. Orang saya melihat mayat gelimpangan saya masih buka-buka itu mayat. Ya kan? Saya kan terlatih untuk itu. Nah saya lihat sendiri anak saya diapain gitu loh. Nah tapi karena saya nggak enak sama dokter-dokter itu sampai keluar melihat nanti nggak tahan. Lihat Mirna di blek-blek gitu saya keluar. Tetapi waktu itu yang pasti itu diambil lambungnya sampai lambung dari tenggorokan. Seperti yang Pak Nur, tadi Agus Nugroho bilang. Bahwa dia cepatnya itu sampai 900 kali. Itu nggak kepikir juga oleh dokter-dokter itu. Ya cuman waktu diotopsi dibuka semua di sini biru udah hitam tuh mulutnya. Ya. Sampai ke lambung, lambung korosi berat berarti isinya adalah racun gitu loh. Cuman belum tahu hari itu kan. Besok hanya baru pagi saya tahu bahwa itu si Anida. Saya bergerak baru. Begitu. Cuman waktu diotopsi saya ngomong. Ini anak diacak-acak nggak? Kalau diacak-acak biar dia nggak ada case nggak apa-apa lah gitu loh. Daripada pusing nih. Masa anak mesti diacak-acak gara-gara minum doang kopi gitu loh. Saya pikir kopi. Ya nggak. Ini kita cari nih anak sehat. Diambil yang seperlunya untuk biar tahu ada apa gitu. Racun atau apa. Itu adanya di lambung. Diambil. Lambung atau apa om juga nggak tahu orang di dalam forensik gitu. Pokoknya jangan kutik-kutik urusan Mirna mau diotopsi lagi nih patologi. Saya masuk bui nggak apa-apa ya. Mati nggak apa-apa ya. Nggak takut. Coba aja deh iseng. Ayo. Fight. Ini Edi Darmawan bilangin. Masih ada. Kemampuan untuk itu. Jangan bercanda dia. Selesai. Nanti biar hakim dan jaksa aja nentuin. Itu aja. Tapi kalau ternyata permintaan dari pengadilan untuk melakukan otopsi ulang? Ya nggak udah ada case lah. Udah. Ngapain? Pusing. Berarti. Apa permintaan Jessica negara ini kalah sama dia. Waduh. Capek deh. Kalau negara udah kalah sama satu orang Jessica ya selesai. Saya nggak tau mau ngomong apa. Nanti nih udah diotopsi habis nih misalnya. Tetepnya dia bilang. Tuh ini. Tuh. Oh no. Ya aduh. Tuh begitu. Sama aja bohong. Om udah tau. Kalau ini lawyernya normal. Om kasih. Yaudah buka deh semua. Memang nggak normal om? Nggak normal ini orang. Duit. Yang penting duit. Itu aja. Dia belain apa aja. Jessica bisikin ini. Ikut. Jessica bisikin ini. Ikut. Orang gila. Nih saya kasih tau ya. Sekarang saya udah pikir-pikir dengan mateng. Itu dokter Teo yang bicara sama kamu itu. Itu betul-betul kejadian yang sebenernya itu. Baru om sadarin. Dan pertama saya bilang. Dia sedot yang. Mirna sedot gitu. Pakai sedotan supaya ketelan duluan. Dia mati. Ternyata nggak begitu. Yang dokter Teo itu. Nih saya unjukin nih. Di Australia ini banyak orang jual beginian nih. Itu sedotan dimasukin beginian nih. Jadi ini isinya Sianida semua. Dia colok tuh. Baik. Ditahan dulu on? Entah dulu entah dulu entah dulu. Colok serot. Masuk tuh Sianida. Baru cemplungin ke gelas. Tuk. Nggak. Di gelasnya kelihatan normal. Mirna kan dateng. Eh kok bisa apa nih gitu kan. Dia sedot duluan. Serot. Itu yang pekatnya itu. Dia udah telan duluan. Mati. Birtom semua. Di WC atau dimana tuh diisi Sianida serot. Begitu. Pakai alat seperti ini nih. Feeling saya nih. Ini karena di Australia banyak. Dia kan dari sana. Ntar saya cari deh. Tuh. Kayak gini nih botol-botol. Jadi ini ya kalau sedotan itu dicolokin gitu. Serot. Masuk tuh. Itu kopi nggak diapa-apain. Karena waktu barista ngomong kan belum berubah tuh. Plak. Dia taruh. Nah yang bagian bawah tentunya meleber dong. Keluar. Itu yang menjadikan kopinya dikunyit. Tetapi ingat. Di tengah-tengah yang sini nih sedotannya. Itu sangat pekat katanya si itu bilang tuh. Siapa namanya Teo itu. Nah disedot sama Mirna. Serot. Makanya dalam waktu detik dia langsung kolaps. Itu yang terjadi. Itu bener tuh dia ngomong. Iya pokoknya ini biar masyarakat tahu lah. Intinya itu buktinya tuh. Merah begitu. Cuman ngomong detik. Itu anak kuat sekali loh. Kuat. Kalau otopsi itu dilakukan di keramat jati. Saya sampai jam 3 pagi itu temenin polisi. Itu. Dia mencari apa yang diperlukan. Karena Mirna pada saat itu sehat. Dan meninggal karena kopi katanya. Dicari kopinya ada apanya. Nah menurut Pak Musyafak. Sebelum dilakukan otopsi dia keluar deh. Bicara sama saya. Eh anak lu udah kepalang disini. Maaf nih. Bukannya gue ingkar janji sama lu di rumah duka. Nggak diapapain. Kalau nanti di lambung sudah di belek. Ya. Tidak ketemu. Harus semua. Supaya yakin matinya kenapa. Begitu. Paget saya. Yaudah deh pasrah. Gitu. Ya Alhamdulillah. Allah Tuhan maha besar. Ternyata setelah dibuka perutnya itu diambil lambung atau apanya. Tangannya juga berdarah semua itu dokter bertiga itu. Ada anak UI 6 apa. Itu diketemukan bahwa lambungnya itu korosi berat. Sampai kayak retak-retak kayak di padang pasir begitu. Pada sobek-sobek gitu. Berdarah. Pendarahan udah hitam-hitam gitu. Bercak-bercak. Diambil. Itu penyebab matinya itu yang penting. Ternyata setelah. Terima kasih. Terima kasih.